Saya akan membahas satu buah buku yang ditulis oleh salah seorang jurnalis Inggris yang bernama Jamie Bartlett. Dia ini seorang jurnalis yang pernah bekerja di The Spectator dan juga The Daily Telegraph. Buku yang ditulisnya ini merupakan buku yang menjadi peringatan kepada kita, masyarakat digital ya, yang sekarang lebih banyak menghabiskan waktu di dunia digital. Bahwa tidak selamanya kekuasaan teknologi atau teknologi digital ini membawa hal-hal yang positif. Dalam arti kata lain juga membawa hal-hal yang negatif. Sehingga di dalam bukunya ditulis dengan judul matinya demokrasi dan kuasa teknologi dengan subjudul bagaimana internet menghancurkan demokrasi kita. Demokrasi yang kita pahami adalah demokrasi yang tentunya di mana kekuasaan terbesar itu dimiliki oleh rakyat. Sementara ternyata demokrasi di hadapan kuasa teknologi ini mendapati ancaman yang cukup besar. Mengapa? Kita akan jelaskan itu. Di dalam bukunya Jamie Bartlett ini yang terdiri dari 200an halaman dan tersebar ke dalam 6 bab akan dimulai dengan pembahasan bagaimana internet, jadi teknologi digital ini khususkan untuk internet telah mempengaruhi manusia. Lebih khususnya mengenai kehendak bebas kita. Selama ini manusia selalu percaya bahwa dialah spesies yang paling unggul ketimbang spesies lain karena memiliki akal dan juga kehendak bebas yang sempat dijelaskan juga di dalam buku homo sapiensnya Yuval Noah Harari. Ternyata tidak selamanya demikian. Di dunia digital, kehendak bebas yang dimiliki oleh manusia ini ternyata bisa diambil alih oleh teknologi. Karena teknologi, khususnya internet, itu datang bersama dengan mahadapa, algoritma, artificial intelligence, dan lain sebagainya yang dapat mengubah persepsi kita dan mengarahkan kita kepada sesuatu yang sebenarnya bukan kehendak bebas kita lagi. Dan itulah mengapa demokrasi terancang. Pernah tidak kita mencoba untuk mencari segala sesuatu di internet di satu platform digital yang satu, kemudian ketika kita berpindah ke platform digital yang lain, apa yang kita cari itu juga muncul di tempat lain. Atau pernah tidak kita merasakan baru mau mencari sesuatu, tiba-tiba iklan-iklan yang ada di Facebook, Instagram, di Youtube tiba-tiba memunculkan apa yang kita pikirkan. Itu terjadi dan itu bukan suatu kebetulan belakang. Itu karena internet telah merangkum data kita melalui riwayat mencarian, riwayat klik, dan inilah yang disebut sebagai mahadata. Atau dalam bahasanya Yuval disebut sebagai dataismo. Bagaimana kemudian data-data itu yang diramu oleh algoritma artificial intelligence dan dapat mengubah persepsi manusia. Dan seolah-olah itu adalah persepsi yang datang dari dalam dirinya. Dan internet tengah mengubah itu. Jadi sekali lagi bahwa internet yang selalu kita pahami selama ini adalah internet yang membawa hal-hal yang baik. Sementara di sisi yang lain, dia membawa hal-hal yang buruk. Khususnya di dalam bukunya Jamie Bartlett ini yang lebih banyak membahas mengenai hal-hal negatif dari kuasa teknologi itu. Khususnya dikaitkan dengan bahaya demokrasi. Karena ternyata demokrasi dapat terancam dari kehadiran para penguasa teknologi, khususnya teknologi digital. Jamie Bartlett juga menyinggung di dalam bukunya mengenai komunitas global atau kampung global. Dimana platform-platform digital ini dimanfaatkan sebagai tempat untuk menciptakan populisme-populisme baru dalam sebuah gerakan politik. Kita misalnya flashback ke pemilihan presiden. Muncul dua kelompok yang saling berhadapan secara terang-terangan kelompok cebong dan kamprek. Dan orang-orang yang misalnya antipasih terhadap politik tiba-tiba juga menjadi seorang fanatik. Itu tidak semuanya berlangsung begitu saja secara alamiah. Tetapi ada peran besar dari internet di situ. Peran besar dari artificial intelligence dan algoritma di situ. Sehingga kita terjerembab dalam filter bubble. Kita masuk dalam kategori yang dalam bahasa Jeremy Bartlett sebagai pengelompokan-pengelompokan. Jadi kalau kita membuka hal-hal yang baik tentang Jokowi misalnya di satu platform, maka yang muncul di platform-platform lain adalah hal-hal yang baiknya. Di saat yang sama, hal-hal buruk mengenai lawan-lawan politiknya itu muncul juga. Dan kita terjebak ke situ. Dan ini sangat berbahaya karena membangkitkan gerakan-gerakan populis dan membahayakan demokrasi lagi. Kuasa teknologi ini, para pemilik platform-platform digital ini berhasil menciptakan sebuah tenaga atau sebuah senjata yang dapat mengubah hasil perolehan suara dalam sebuah pemilu. Ini kan membahayakan sekali kalau ini juga terjadi di banyak tempat. Mungkin barangkali untuk skala lebih lokal agak sulit ya, karena berat juga kalau kita mau menyewa perusahaan-perusahaan digital. Tetapi ini terjadi di pemilihan-pemilihan presiden di negara-negara besar. Contohnya di Amerika. Ini terjadi di tahun 2016 ketika Donald Trump ingin menjadi presiden Amerika. Ketika itu ada dua wilayah yang basis pemilihnya Demokrat yang sudah puluhan tahun menjadi pemilih Partai Demokrat tiba-tiba dimenangkan oleh Trump yang sejatinya berasal dari Partai Republik. Orang-orang pun bertanya kok, bisa demikian? Ternyata Trump itu memiliki program, satu proyek yang di mana di dalamnya itu terdapat perusahaan Cambridge Analytica yang berperan besar di dalam bagaimana mengubah konstelasi pemilihan suara pada saat pemilihan presiden itu. Jadi tugas-tugasnya perusahaan data ini sangat berperan penting dan ini jarang dianggap penting oleh kebanyakan orang. Ternyata tugas-tugas pemilik perusahaan data ini bagaimana caranya supaya para pengguna internet, para pengakses media sosial itu dengan sendirinya mengikuti iklan-iklan yang muncul di platform digitalnya dalam hal ini adalah iklan-iklan politik. Jadi secara langsung orang yang belum menentukan pilihan itu sangat mudah untuk dipengaruhi di internet. Dan ini terjadi di Amerika. Kemudian juga dalam pembahasannya yang lain, Jamie Bartlett juga ini menyampaikan bagaimana artificial intelligence itu akan mengambil peran manusia dan berakhir menjadi demokrasi yang tanpa kendali. Apa yang dimaksud dari pembahasan itu adalah manusia mengalami disrupsi-disrupsi dari segala aspek, segala lini pekerjaannya. Mungkin supir-supir pembawa kendaraan, mobil rental tidak lagi dipakai dengan adanya autopilot yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan seperti Tesla misalnya dengan mobil listriknya atau dalam pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ini alih-alih menciptakan sebuah kehidupan yang maju dengan teknologi. Ini kan juga di saat yang sama mengunculkan kesenjangan atau ketimpangan yang jauh lebih besar lagi. Karena banyak orang yang akan kehilangan pekerjaannya. Dan tentu ini tidak hanya tidak bisa diterima begitu saja. Karena akan menimbulkan lebih banyak pengangguran lagi. Dan itu juga dikhawatirkan oleh Jamie di dalam bukunya ini. Kemudian di dalam buku juga ini dibahas mengenai bagaimana raksasa teknologi itu bisa mengambil ahli dunia. Ya benar saja. Karena kalau kita melihat orang terkaya di dunia baik itu menurut majalah Forbes dan lainnya pasti peringkat-peringkat awal itu diisi oleh mereka yang memiliki platform digital. Baik itu yang punya Amazon, yang punya Facebook, yang punya Twitter, punya Tesla atau yang bersinggungan dengan dunia-dunia teknologi. Ini menunjukkan betapa superioritasnya mereka, para penguasa teknologi itu. Dan berbahayanya karena mereka dapat menguasai dunia. Dia dapat mendistorsi atau mengintervensi kebijakan-kebijakan politik. Karena dengan maha data yang dia miliki, tentu ini bukan hal yang susah. Karena akan ada bakter yang terjadi antara pemimpin kebijakan dan juga mereka yang memiliki kekuasaan data ini. Sehingga memang data menjadi satu hal yang penting di era sekarang ini. Tidak bisa kita nafikan itu. Kemudian, dalam pembahasannya yang lain, Jamie Bartlett juga ini menyinggung mengenai kripto-anarki. Kalau dalam konteks dunia nyata, memang ada gerakan yang disebut sebagai anarkosindikalis, gerakan anarkis, dan sebagainya. Ternyata, filosofi anarkisme ini berkembang juga seiring berkembangnya dunia teknologi digital. Jadi, ada filosofi atau kelompok baru yang disebut sebagai kripto-anarki. Jadi, mereka ini adalah filosofi atau kelompok yang tidak menghendaki keberadaan negara dalam interaksi di dunia digital. Jadi, kelompok-kelompok ini menjunjung tinggi yang namanya privasi. Segala sesuatunya harus ter-enkripsi. Dan, kelompok-kelompok ini menyebar luas seiring perkembangan dari media sosial itu sendiri atau teknologi digital itu. Karena, sebagaimana kita tahu, secara langsung atau tidak langsung, data-data kita tersebar. Ini menjadi hal yang sangat buruk ketika kita tidak menyadari hal itu. Karena, data-data itu sangat penting. Khususnya dalam hal pembelian dan mengenai demokrasi yang kita bahas sekarang ini. Karena, dengan data yang dimiliki dengan, misalnya, alamat rumah Anda, kesukaan Anda, usia Anda, dan sebagainya, itu dapat diramu oleh para perusahaan pemilik data untuk membentuk kita dan kemudian memanfaatkan kita sebagai objek pasif yang dipengaruhi untuk memilih kelompok-kelompok tertentu atau orang-orang tertentu. Sehingga, pembahasan mengenai literasi digital pada malam hari ini dengan buku-buku yang lain yang akan dibahas setelah saya menjadi hal yang sangat penting untuk teman-teman dengarkan. Kedat pun, misalnya, kalau Anda tidak sempat mendengarkannya di Instagram Live, bisa teman-teman nanti akses video-videonya di kanal kita di Resensi Institute. Kemudian juga, Jamie Bartlett ini di akhir pembahasannya itu menulis tentang menyapa masa depan. Bahwa akan ada dua kemungkinan yang terjadi dalam demokrasi di tengah situasi kekuasaan teknologi ini. yaitu utopia dan distopia. Tapi ini sangat tergantung dari preferensi politik teman-teman. Jadi, kalau misalnya Anda seorang yang optimis mengenai teknologi digital ini bahwa kita menganggap teknologi digital membuat hal-hal yang seluruhnya baik, maka yang tercipta adalah utopia. Tetapi, kalau misalnya kita skeptis terhadap kehadirannya atau merangukannya dan tidak mempercayanya secara keseluruhan, maka kita akan masuk dalam kategori distopia. Di mana pemerintah itu akan pelan-pelan kehilangan powernya untuk mengendalikan masyarakatnya. Sehingga, pada akhir bukunya, Jamie Bartlett ini memberikan 20 hal kepada kita atau kepada pembaca bukunya bagaimana caranya supaya demokrasi bisa diselamatkan di tengah kekuasaan teknologi atau teknologi digital ini. Nah, dari 20 hal itu setelah saya baca-baca, saya kemudian menyelaraskannya dengan program dari Kominfo. Dalam hal ini program saya berkreasi yang merumuskan beberapa hal mengenai tingkat laku kita di media digital. Dalam hal ini kecapaan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Kenapa ini saya anggap selaras dengan 20 hal yang disampaikan oleh Jamie Bartlett? Karena 20 hal itu juga dapat menyelamatkan demokrasi. Karena semakin cakep kita dalam dunia digital, semakin bijaksana kita dalam dunia digital, maka semakin besar pula potensi kita untuk tidak dikendalikan oleh dunia digital itu. Melainkan sebaliknya, kita yang mengendalikannya. Tetapi memang dalam 20 hal itu ada beberapa bagian yang cukup penting yang disampaikan oleh Jamie Bartlett yang tidak masuk ke dalam 4 kategori yang saya sampaikan tadi. misalnya dalam hal penyebabkan kekayaan. Tapi ini lebih teknis dan lebih spesifik lagi. Dan juga seperti misalnya memberi pajak atas robot dan memberikan hak-hak kepada pekerja. Tapi di luar daripada itu, 20 hal yang disampaikan oleh Jamie Bartlett itu ada dalam 4 kategori yang saya sudah sampaikan. Misalnya kita harus memiliki budaya digital. Bagaimana kita menggunakan media digital itu dengan sebaik-baiknya menggunakannya tanpa terjun menjadi seorang pecandu dunia digital. Kemudian bagaimana supaya kita beretika dalam dunia digital. Ini menyelamatkan demokrasi karena kita tidak mungkin terkirimus dalam hujatan-hujatan cebong kampret dan lain sebagainya. Karena kita punya etika digital di sana. Kemudian keamanan digital kita tidak akan mudah memberikan data kita password kita email kita kepada akun-akun yang mengirimi kita email spam dan sebagainya. dan kecakapan digital ini sangat penting sekali karena semakin tinggi kecakapan digital kita di dalam dunia digital maka semakin rendah pula potensi kita untuk dikendalikan. Ada pertanyaan?